Peniaga, Sinalaubakas pula kena kompaun RM50.000. Kota Kinabalu, selepas tiga peniaga di Kelantan di kompaun RM50.000 kini seorang lagi peniaga di Sabah menerima nasib sama. Kali ini membabitkan seorang peniaga babi hutan panggang yang lebih dikenali sebagai Sinalaubakas, di Jalan Sulaman, dekat sini, pada 26 hari bulan April lalu. Rainer Longtin, 32, berkata kejadian itu berlaku kira-kira 10 malam, ketika operasi gerainya ditutup. Semua barang kami sudah disimpan di dalam store, termasuk kotki Hermesie Jahtera, alat pemeriksaan suhu serta buku catatan kehadiran pelanggan. Ketika itu, ada beberapa pelanggan masih berada di dalam gerai, tetapi mereka sudah mendaftar sebelum makan di situ dan dalam masa sama juga, dua rakan saya datang ke gerai untuk menghantar saya pulang. Dua rakan itu menunggu saya untuk dihantar pulang dan saya belum boleh beredar karena masih ada pelanggan, sedang makan, di dalam gerai, katanya kepada FMT. Rainer berkata, tiba-tiba beberapa anggota polis datang dan meminta beliau mengeluarkan kat pengimbas Misejahtera, alat pemeriksaan suhu serta buku catatan kehadiran pelanggan. Saya akurlah, ialah mereka kan pihak berkuasa, walaupun saya tidak tahu apa tujuan mereka meminta saya berbuat demikian karena gerai saya sudah ditutup. Mereka kemudian mengeluarkan kompaun RM50.000 kepada saya dan masing-masing RM10.000 kepada dua rakan saya yang mahu menghantar saya pulang. Katanya, kira-kira lima hingga enam pelanggan yang sedang makan di gerainya tidak dikenakan kompaun kerana mereka sudah mengimbas koski R. Misejahtera. Bagaimanapun, beliau mempersoalkan kewajaran anggota polis mengeluarkan kompaun pada kadar tinggi itu. Wajarkah mereka berbuat demikian tanpa budi bicara? Di mana saya mahu mencari RM50.000 dan dua rakan saya masing-masing mahu mencari RM10.000 dalam tempoh yang singkat. Kami ini kais pagi makan pagi, kais petang kadang-kadang belum tentu makan, gerai itu sajalah sumber pendapatan kami. Rainer bersyukur ada individu prihatin yang tampil membantu diri dan dua rakannya membuat rayuan mengurangkan kadar kompaun itu serta membayarnya. Saya harap perkara ini tidak berulang kepada peniaga lain, terutamanya peniaga kecil macam kami. RM50.000 itu bukan jumlah kecil, silap-silap kalau tidak dapat kawal tekanan boleh bunuh diri. RM500 pun sudah cukup besar bagi saya, apatah lagi RM50.000 dan RM10.000 sekarang lagi musim pandemik cari makan pun susah. Sumber, FMT, 29 April 2021.